Intro Lenovo S850 diciptakan untuk mengait perhatian para kalangan muda yang stylish dan trendy. Kumpulan para smartphone ini terletak pada sisi desain dan kameranya. Lenovo S850 bisa disebut sebagai HP-nya anak muda, memiliki lapisan terluar berbahan kaca. Hal ini membuatnya terlihat mirip seperti smartphone Sony Xperia Z-series. Material kaca ini tidak mudah tergores, namun mudah meninggalkan bekas tidik jari. Seakan ingin menciptakan kesan luas, Lenovo membuat keempat sudut S850 dengan desain melengkung. Lenovo S850 memiliki tiga tombol utama di bawah layarnya, namun tidak dilengkapi backlight. Tapi menariknya, ada logo Lenovo di bagian belakang smartphone dengan ukuran cukup besar yang dapat menyala berwarna putih. Seperti logo Apple pada Macbook. Logo tersebut dapat menyala ketika kamu sedang mengisi baterai atau mendapat telepon masuk. Smartphone dengan desain cantik biasanya mengusung desain unibody. Hal ini juga berlaku pada Lenovo S850. Sebuah lubang speaker terletak di sisi samping dekat port SIM card, bukan di bagian depan atau belakang. Dua buah micro SIM card dapat kamu masukkan melalui port di sisi kiri menggunakan ejektor yang disertakan. Di sisi kanan smartphone terdapat dua tombol fisik, yaitu tombol volume dan tombol power. Lenovo menempatkan tombol power lebih menjorok ke dalam dibandingkan tombol volume. Beralih ke software. Lenovo Launcher yang digunakan oleh Lenovo S850 memiliki tampilan yang cerah, fitur-fitur yang unik, serta mendukung fungsi gesture. Pada halaman lock screen, ada beberapa informasi yang bisa ditampilkan, seperti penunjuk waktu, informasi pemilik, serta shortcut aplikasi kamera. Untuk membuka kunci, cukup geser jari dari bawah layar menuju ke atas. Agar tidak terlihat membosankan, Lenovo menyediakan beragam pilihan modifikasi tampilan. Lenovo menyediakan tujuh efek transisi untuk ciptakan animasi menarik ketika kamu menggeser halaman home screen. Tak hanya itu, Lenovo juga menyediakan tem yang terbagi ke dalam beberapa kategori, yaitu tem keseluruhan, tem untuk halaman lock screen, tem untuk animasi boot, tem untuk kontak manager, atau tampilan halaman kontak dan SMS. Pada halaman notifikasi, Lenovo S850 hadirkan banyak shortcut, seperti pengaturan suara, rotasi layar, wifi, GPS, bluetooth, dan yang lainnya. Kamu juga bisa menampilkan informasi presentase indikator baterai dan kecepatan koneksi data internet yang bisa kamu lihat di bagian teratas layar. Di antara banyak fitur yang disediakan, ada beberapa fitur penting yang bisa kamu temukan pada halaman feature setting. Fitur shake lock berguna untuk mengunci smartphone dengan menggoyang smartphone. Slide unlock berguna untuk membuka kunci tanpa menekan tombol power, melainkan dengan menyapu layar bagian bawah dengan jari. Ada pula fitur white touch, yaitu on-screen button kecil pada layar, guna menampilkan shortcut aplikasi dasar penting seperti flashlight, kalkulator, kamera, serta 8 shortcut aplikasi lainnya yang bisa kamu pilih sendiri. Selain fitur, Lenovo S850 memiliki banyak aplikasi bawaan yang fungisional. Ada aplikasi security yang berfungsi sebagai antivirus, aplikasi Synch It untuk melakukan backup kontak serta disediakan telepon dan SMS ke cloud dengan mudah, aplikasi Share It untuk berbagi file antar smartphone menggunakan jaringan wifi, serta Power Manager untuk memilih mode penghematan baterai, melihat konsumsi baterai yang terpakai oleh software dan hardware, hingga melakukan kalibrasi baterai. Halaman Task Manager bisa ditampilkan dengan cara menekan tombol menu selama 3 detik. Di sini, kamu bisa langsung menyapu aplikasi berjalan yang tak terpakai untuk menghemat RAM. Menariknya, kamu bisa menarik ikon aplikasi ke bawah untuk menguncinya. Dengan begitu, aplikasi tersebut tak akan ditutup ketika kamu menekan tombol untuk menutup semua resen apps yang sedang berjalan. Sekarang kita lihat spesifikasi hardware dari smartphone ini. Performa prosesor Lenovo S850 cukup baik, sayang GPU yang digunakan tergolong lawas. Hasilnya, skor benchmark AnTuTu untuk menguji prosesor cukup tinggi. Namun, skor 3DMark iStorm yang menguji grafis tergolong rendah. Berikut hasil lengkapnya. Lenovo S850 memiliki spesifikasi kamera yang cukup tinggi, yaitu 13MP untuk kamera belakang dan 5MP untuk kamera depannya. Untuk melihat hasilnya, mari kita coba. Kamera Lenovo S850 beresolusi 13MP. Di dalamnya terdapat pengaturan dasar seperti color effect, capture mode, ISO, sense mode, dan burst mode. Mode burst ini bisa hasilkan hingga 99 foto sekali jepret dengan menekan tombol shutter. Lenovo juga menyediakan 7 mode kamera untuk kebutuhan berbeda, seperti face beauty, panorama, picture in picture, hingga makro. Kamera depan Lenovo juga tergolong baik dengan resolusi 5MP, serta dilengkapi beauty mode dan timer. Nah, itu tadi video review dari Lenovo S850. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kami di Jalan Mikus Oficial. Sampai jumpa!